Jakarta, 83 tahun yang lalu, berhasil memiliki stadion sepak bola untuk penduduk asli Jakarta. Ihtiar itu, intiar bersejarah. Bak Hotel Berbintang, stadion yang ditunjuk FIFA untuk penutupan Piala Dunia U17, ini punya fasilitas jasuzi. Hari ini, 83 tahun kemudian, Jakarta memulai babak baru. Di tempat ini didirikan Jakarta International Stadium. Keunggulan dari Jakarta International Stadium ini sebenarnya banyak ya. Yang pertama yang ikonik itu mbak, JIS ini memiliki retractable roof atau buka-tutup. Jadi bisa dibuka seperti saat ini dan juga bisa ditutup. Mbak Jis sudah resmi ditunjuk sebagai pembukaan Timnas U17. Dan bahkan semoga itu, bahkan ada tujuh keuntungan atau kelebihan dari JIS ini. Salah satunya, bisa buka-tutup di era musim hari ini. Ketika musim hujan, ketika pertandingan hujan, maka bisa ditutup di situ. Bisa saja menggunakan far, bisa saja seperti itu. Artinya inilah kelebihan-kelebihan yang kemudian diperhitungkan oleh FIFA. Kalau JIS, sebenarnya kalau dari struktur bangunannya ini kan siapa sih yang menyaksikan ya. Stadion yang begitu megah ini, dianggap tidak layak setingga standar FIFA. Kalau dari sisi tribun, penonton, tipe-tipe ini, memasuki area stadion itu sudah sesuai dengan apa yang dibuat oleh FIFA. Stadion JIS ini merupakan stadion dengan Great Platinum untuk kategori Green Building ya. Jadi ini level atau sertifikasi tertinggi sebagai bangunan hijau yang ramah lingkungan. Di Indonesia? Di Indonesia. Kami sudah mendapatkan rekor muri sebagai stadion Green Building pertama dengan Great Platinum. FIFA akhirnya resmi mengumumkan 4 stadion yang akan digunakan sebagai venue untuk ajang Piala Dunia U17 nanti. Setelah sebelumnya, PSSI mengajukan 6 stadion termasuk Jakarta International Stadium. 4 stadion hasil pilihan FIFA sebagai arena laga Piala Dunia U17 nanti adalah Stadion International Jakarta, JIS di Jakarta. Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, dan Stadion Manahan di Kota Solo. Di antara keempat stadion tersebut, ternyata ada yang memiliki fasilitas layaknya seperti di hotel berbintang, yakni Jachuzi, bak berendam air panas. Melansir data yang dihimpun dari situs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, venue tersebut adalah Stadion Manahan yang terletak di Kota Solo. Stadion Manahan merupakan salah satu stadion yang mulanya disiapkan sebagai venue Piala Dunia FIFA U20 tahun 2021. Menteri PUPR Basuki Hadimul Jono mengemukakan bahwa Stadion Manahan ini memiliki kapasitas 20 ribu penonton menggunakan kursi tunggal yang dibangun agar siap menjadi venue, bahkan untuk event berskala nasional dan internasional. Menurut Ketumpe SSI Erick Thohir, nantinya laga semifinal dan final Piala Dunia U17 akan dilangsungkan di Stadion Manahan Solo. FIFA akhirnya resmi mengumumkan empat stadion yang akan digunakan sebagai venue untuk ajang Piala Dunia U17 nanti. Setelah sebelumnya, PSSI mengajukan enam stadion termasuk Jakarta Internasional Stadium. Empat stadion hasil pilihan FIFA sebagai arena laga Piala Dunia U17 nanti adalah Stadion Internasional Jakarta, JIS di Jakarta, Stadion Glorabung Tomo di Surabaya, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, dan Stadion Manahan di Kota Solo. Di antara keempat stadion tersebut, ternyata ada yang memiliki fasilitas layaknya seperti di hotel berbintang, yakni Jajuzi, bak berendam air panas. Melansir data yang dihimpun dari situs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, venue tersebut adalah Stadion Manahan yang terletak di Kota Solo. Stadion Manahan merupakan salah satu stadion yang mulanya disiapkan sebagai venue Piala Dunia FIFA U20 tahun 2021. Menteri PUPR Basuki Hadimul Jono mengemukakan bahwa Stadion Manahan ini memiliki kapasitas 20 ribu penonton menggunakan kursi tunggal yang dibangun agar siap menjadi venue, bahkan untuk event berskala nasional dan internasional. Menurut Ketua PSSI, Eric Thohir, nantinya laga semifinal dan final Piala Dunia U17 akan dilangsungkan di Stadion Manahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton